oke teman-teman semoga kita main bus simulator aidi lagi dan kita bakalan menuju ke bandara di busit gitu loh nah ini salah satu fitur yang dulunya nggak ada di busit dan sekarang kita mau coba masuk dan ya semoga aja bisa kita mau antar penumpang ke dalam sana coy nah pertama-tama itu kalian ikuti tipsnya dulu coy nah sebelum lanjut subscribe dulu channel ini karena subscribe gratis tanpa biasa sama sekali karena pas kita cek ternyata coy 90% dari kalian yang nonton video ini belum pada subscribe coy jadi subscribe sekarang juga temusin 500 ribu subscriber di tahun ini coy kalau udah makasih banyak nih nah kita pertama-tama itu untuk tutor yang gue berikan itu kalian itu harus pakai bus ini coy jadi gue saranin pakai bus ini supaya enak gitu loh karena bus ini tuh punya fitur spesial jadi kita bisa masuk ke bandara itu lebih dalam nantinya karena gue pribadi belum tahu apakah bandara itu bakalan bisa dimasukin atau enggak nah ini makanya kita pakai ini untuk jaga-jaga coy selanjutnya kita bisa pakai mode biasa atau mode narik coy disini kita pakai mode narik aja gue nggak tahu bandaranya itu udah ada dimana aja tapi yang gue baru tahu itu ada salah satu bandara tuh nah yaitu di daerah balikpapan coy nah jadi kita langsung gaskan aja dari balikpapan menuju ke banjar mesin semoga kita bandaranya masih dibuka gitu loh nah kita langsung aja masuk ke gameplaynya cekidot nah cuy kita udah ada di dalam gameplaynya nih oke kita coba ambil naikin penumpangnya dulu wow oke kita langsung gaskan dulu nih mana nih nah ini dia tempat naikin penumpangnya oke widih nah langsung aja kita tungguin penumpang-penumpang ini naik kita mau anterin mereka semua mudik lewat jalur udara coy semoga aja gak ada kendala dan lancar jaya coy oke kita tungguin dulu sambil kalian subscribe ya coy pastinya nah dibalikpapan nih buat kalian orang dibalikpapan komen sekarang juga yang kalian nungguin mau map ada Kalimantan eh map Kalimantan di busit nah udah diturutin sama sama Leo nih gimana dong kalau udah begini masih tetep mau stay tune kan di busit jelas lah oke udah berhasil kita angkut semua selanjutnya langsung lanjut jalan eh salah ya salah ternyata bukan ke arah sini oke kita putar balik dulu karena seharusnya itu kita lewatnya disana langsung belok ke kiri coy nah ini ops ini tarikan busnya keren banget coy tuh ini gak digas aja naik coy tarik tangan dulu kita mau liat dulu nih lokasi bandaranya itu ada di nah ini dia berarti kita ikutin aja sesuai rute oke kita coba ikutin sesuai rute aja sekalian mau liat-liat jalan-jalan karena dia bakalan lewatin bandara kok dan disini tuh ada pesawat yang terbang jadi bisa kalian ikutin nah memang pesawat terbangnya tuh gak selalu ada keliatan tapi bakalan keliatan gitu coy jadi gak selalu ada tapi bakalan ada gitu coy karena ya sesuai dengan kayak pesawat aslinya uh balik papan baru keren 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 nih sekalian kita keliling kota balik papan nih coy karena gua belum pernah di dunia nyata maupun di game belum pernah kesini coy oke kita mundur wups keren uh keren ya patung-patungnya tuh oke kita gaskan coy nah ini keren banget ya kota balik papan wih deh oke kita itu di depan nanti ini pelan-pelan aja karena tarikan busnya ini kuat banget dan bisa-bisa bus kita itu rusak tuh karena ini tuh dia udah ada sistem feltinya jadi gak bisa sembarangan ngegas lagi kayak dulu coy karena bus kita itu ada kekuatannya sekarang wih ini keren banget coy untuk jalanannya itu loh wah kayak aspel asli coy wuh keren 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 oke kita gas coba gas cloud ini kalau sekali nabrak langsung berkurang berapa persen ya karena 260 km per jam wuh 90 langsung 88 wow 8 86 dari 98 berarti berkurangnya 12% cukup banyak wah ditabrak pula lagi kita mereka yang nabrak kita yang berkurang banyak wow oke nah ini dia eh kok kayak tadi oh ini balik papan kota beriman eh balik papan kota beriman ya bacaannya keren juga nih orang-orang balik papan nih oke kita coba jalan dulu wow untuk mapnya cukup bagus bandaranya dimana nih kok gak ada kelihatan ya di depan kayaknya ya sepertinya di depan bandaranya coy nah bener bandaranya di depan kita langsung masuk aja ke dalam situ coy gue mau lihat nih gimana sistem trafik pesawat di busit versi 3 titik eh busit versi busit versi 4 titik 0 ini coy oke nah hmm di bawah ada jalan untung inilah makanya gue saranin pake bus ini supaya kita bisa terobos-terobos coy karena kalo gak pake ini nanti kita kesusahan nah oh rumputnya tinggi-tinggi ya keren juga tuh terus di pager juga tuh coy nih makanya pake ini supaya kalian bisa lewat tapi hati-hati ternyata gak bisa gak gampang ternyata coy oke kita cari dulu jalan yang benar di pager semua coy oke tunggu sabar-sabar-sabar gak mungkin maleo gak kasih kita jalan nah bener dong dikasih jalan untuk masuk ke bandara di busit coy hmm bandar udara sultan aji muhammad sulaiman wow keren-keren tuh sepinggan balik kompan mantap mantep-mantep-mantep ada bandara kita langsung masuk pelan-pelan aja coy kita mau liat-liat juga nih soalnya hmm gue mau sampai ke tempat yang ada banyak pesawatnya ada gak ya ini angkut dong kalo naik ini kemana ya kalo naik kita coba liat dulu oke nah itu dia oh pesawatnya di bawah oke oke nah ini jadi kayak tempatnya gitu loh terus pesawatnya itu di bawah situ oke oke kita cari celah dulu nah kalo udah ketemu celahnya kita langsung pakai teknik kita tuh tuh dia alasan kenapa kalian harus pakai bus ini coy supaya enak gitu loh yang mau nanti mode busnya cek aja di deskripsi wow kita sampai di bandara coy mantep jiwa gak tuh uh tadi itu rame ya di atas itu rame banget kalian liat tadi tuh disini bandaranya pesawatnya cuman 2 landasannya mana ya oke gue belum nemuin landasan pesawatnya oh ini dia cuy nanti kita tes pakai pesawat di busit wah keren 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 nanti kita bakalan tes ya pakai pesawat ini bisa terbang nih coy lumayan jauh nih rutanya tuh panjang panjang bisa kalian lari berapa nih speednya oh bisa kencang maksimal nih coy terus terus nanti langsung terbang aja tuh rem 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 wah soalnya laut disana kalau gak di rem bahaya coy nah ini cukup lah untuk kita nerbangin pesawat tapi disini gak ada trafik pesawat yang bisa mendarat ya disini gak apa-apa nah jadi kira-kira beginilah untuk lokasi bandara di busit dan kita bisa masuk antarin penumpang ke dalam sini coy nah thank you semuanya yang nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih